Karena begitu besar, kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Taukah bapak ibu saudara, makna hidup kekal itu bukan sekedar nanti kita menikmatinya setelah kita mati. Hidup kekal bisa dinikmati sekarang juga. Karena Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka kenal Bapak Allah yang benar dan kenal Yesus yang Bapak utus. So, hidup kekal dimulai hari ini juga. Ketika Anda bertobat dan percaya Yesus, Anda mulai belajar mengenal dengan benar akan Bapak dan akan Yesus Kristus, maka Anda menikmati hidup yang kekal. Nah itu sebab Megalatia pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, Tujuan Yesus mati menyerahkan diri bagi dosa-dosa kita, supaya dia melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini. Bukan nanti. So, sekarang juga Anda bisa lepas dari setiap kuasa setan yang jahat. Godaan setan, keinginan mata, keinginan daging, kangkuan hidup. Anda bisa menang atas kedagingan Anda sendiri, atas manusia lama Anda. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 berkata, Anda punya hidup dalam segala kelimpahan. So, jangan biarkan setan mencuri, membunuh, dan membinasakan Anda. Setan sadar bahwa dia miskin, Anda kaya, Anda punya segalanya dalam Yesus Kristus. So, jangan stres, jangan depresi, dan jangan bandingkan hidup Anda dengan orang lain. Lihat kepada firman Tuhan, dalam Kristus Anda punya kelimpahan, Anda punya mujizat, Anda sudah punya kesembuhan di dalam dirimu. Ada buah roh yang siap dilepaskan, ada karunia roh kudus yang siap dilepaskan. Itu menjadi berkat bagi orang banyak. Dan dengar baik, Roma 5 ayat 17 berkata, Apa yang Adam buat, bikin seluruh manusia mengalami maut. Tapi apa yang Yesus buat di kayu salib, membuat Anda dan saya hidup bahkan dengan kuasa kerajaan Allah. Hidup dan berkuasa oleh karena Yesus, bukan karena kebaikan Anda. Kalau Anda berkuasa karena Yesus dengar baik, dosa nggak bisa berkuasa, penyakit nggak bisa berkuasa, setan kutuk, kegagalan, kemiskinan, stres, depresi, nggak bisa berkuasa. Anda menang dalam Tuhan Yesus Kristus lebih dari pemenang. Alleluia.